Hai ini pantau untuk stok burung cucak jungku Ambiar banget stoknya pantau untuk cucak jungku yang sudah gajokan bodinya gede-gede banget nih ya ini pantau untuk burung cucak hijau KTP Aceh ya untuk Ambiar bodinya gede-gede banget nih cucak pantai mulus-mulus banget nih ini dewasan Pasar biasa dewasa pasang ya ini udah pasang-pasangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar buat sahabat kicomannya dimanapun anda berada mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan diberkahi apapun usahnya amin ya rabbal alami Oke seperti biasa Rafi Kicau hadir kembali di Pasar Burung Pramukamat Raman Jakarta Timur dan kali ini posisi saya berdiri berada di parkiran mobil yang di belakang kali ini akan mencoba mereview harga burung ke kiosnya Mas Haris untuk posisi kios Mas Haris berada di lantai dua untuk aksesnya kita masuk dari gang yang ini ya ini kita masuk dari tangga pertama ya Nah di sini ada kioskang Jainuri kita belok ke kanan kita naik ke tangga kedua ini berada di lantai dua kita belok ke kanan ini kita sudah tertuju di kiosknya Mas Haris ini pantan untuk kiosk Mas Haris nanti kita mau tanya-tanya stok tempat saja ready untuk hijau Mas Haris sebelum review Rafi Kicau ucapkan berterima kasih buat sahabat di teman-tanya juga men-support channel saya dan yang baru gabung Rafi Kicau mohon dukungannya dan ikhlas untuk dipanamkan tombol subscribe-nya tunjukkan loncengnya agar tidak ketinggalan abetan terbaru dari Rafi Kicau mudah-mudahan video yang saya suhukan bisa menjadi hiburan dan menambah wawasan buat sahabat di teman-teman semua kita mau langsung sahabat untuk Mas Aris ya Assalamualaikum Mas Aris Waalaikumsalam Om gimana kabarnya untuk hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah baik-baikin untuk hari ini hari Sabtu ya hari Sabtu tanggal 15 ya 15 Juli 2023 informasi untuk yang yang raih di dikasih Mas Aris berapa saja ada kapas tembak ke-5 kemudian jenis jalak semua jenis jalak ada misali mureh trotolan ya burung-buru-buru-buru-buru-buru-buru-buru insya Allah stok full Mas ya untuk info kirim-kirim gimana ini Mas nih? kirim-kirim bisa, seluruh Jawa bisa, luar pulau bisa, pokoknya seluruh Indonesia bisa bisa dijangkau ya yang penting orang jenisnya terocap aja oke ditanggung pembeli tentunya ya oke untuk info untuk Kertama gimana? untuk Kertama bisa, sehariannya burungnya mulus ya dari kacat, kalau untuk Kertama burung bawa ke kias langsung nego di kias langsung nego di tempat oke untuk buka tutus kiosus ya berapa sih Mas? buka dari jam 6 untuk jam 5 sore oh cukup sore Mas ya tutupnya ya oke untuk lebih jelas kita langsung patah aja Mas ya oke Mas terima kasih oke pantauan pertama ini kita awali di kios Mas Mas Aris ada burung beranjangan ini beranjangan mana ini Mas Aris nih? beranjangan NTB Nusa Tenggara Barat ini dianggap berapa nih Mas Aris? 200 ribu ini jenis kelamin masih campur? beranjangan ini ada ya untuk beranjangan NTB dan untuk stok juga masih aman untuk beranjangan NTB 200 ribu rupiah yang impor ready nggak Mas Aris? dianggap kalandra ya kita pantau nah ini pantau untuk beranjangan kalandra itu beranjangan impor ya sok tinggal ini Mas Aris? berapa ini? 1 juta rupiah ini jantan ya jantan ya 1 juta rupiah ini burungnya udah anteng ya untuk beranjangan kalandra ini juga tersedia untuk beranjangan Burneo ini pantauannya postur lebih gede dari beranjangan NTD ya untuk yang Burneo ini pantauan untuk stoknya berapa masyarakat yang Burneo Rp1.500.000 ya ini jantan-jantan ini ini udah pilihan jantan ya Rp1.500.000 rupiah untuk beranjangan yang Burneo kita berlanjut ke burung jalak rio-rio yang mulus-mulus banget untuk jalak rio-rio untuk harganya jalak rio-rio diangkat Rp100.000 rupiah ini pantauannya kita bergeser disini ada jalak suren yang masih anakannya kalau mau mandiri mau misalnya masih ambiar nih berapa mas Rp2.500.000 rupiah yang diatasnya juga ada jalak putih ini mandirian mas ya? iya ini mandirian ya ini stoknya apa ini kalau jalak putih nih? jalak putih 33 Rp330.000 ya? iya stok masih amyar kalau yang dewasa nih mas ya? iya ini pantau untuk yang sudah sudah dewasa. untuk jalak putihnya masih lumayan banyak mas. yang berapa nih? Rp500.000 rupiah untuk jalak putih yang sudah dewasa nih? kalau yang jalak suren dewasa dan mas harus itu? nah ini kita pantau untuk yang dewasa untuk jalak surennya ya? mulus-mulus bagus banget. ini sudah gacoran yang ke Rp450.000 rupiah ini jantan betina campur mas ya? ada ya? segeri suamin masih campur ya? single request nya? kita berlanjut ke burung koksai jambul ini yang Sumatera yang lokal ya? ini pantauannya ini juga banyak banget ini koksai jambul yang lokal ini juga tersedia untuk koksai mantel ya? ini pantauan untuk koksai mantel ini jantan betina juga campur mas Arif ya? 200.000 rupiah ini pantauannya itu koksai mantel ya? bodinya betul-betul banget mas mas Arif juga ready untuk nuridora ini pantauannya dadanya merah lurid-lurid berapa nih mas Arif nuridora nih? nuridora tapi Rp750.000 rupiah Rp750.000 rupiah untuk nuridora ya? sama nurid pelangit beda mas Arif ya? nuridora ya? beda ya? oh udah belajar ngomong nih? ini rawatan dari anak? iya oh ini bio yang sudah rawatan dari anak ya? ini udah belajar ngomong nih? ini berapa kata mas Arif? ya itu baru biaya sial sama alam alam alif oke baru Assalamualaikum ya? nama Tulu Tulu ini diangkat berapa ini? Rp2.200.000 rupiah ini bio medan ya? oke ini pantauannya bedelnya bobi gede ya? nah kita berlanjut ke burung anis kembang ini pantauan untuk anis kembang ya? yang masih perlotolan untuk masih banyak banget mas Arif jaminan jantan ini ya? 350.000 rupiah ini untuk anis kembangnya sudah jaminan jantan ya? ini juga ini juga ini juga untuk burung ekekling atau jokin ya? ini cakep banget pantauan burungnya diangka Rp550.000 rupiah untuk ekekling atau jokin ini ini kita berlanjut ke burung cucak pantai ini tontonnya kita bondol ada mulut itu cucak pantai yang yang burung mewah ini ini pantau untuk cucak pantai diangka Rp850.000 rupiah polisi burungnya mulut-mulut banget cucak pantai ini pantau untuk kopior paru tebal masaknya juga banyak nih ada bondol ada mulut Rp100.000 rupiah untuk kopior paru tebal kita berlanjut ke burung murai batu ini yang murai trotol jantan ya? ini yang terah prestasian ini pantau masih banyak untuk stoknya ya? ini litra panjang ekor berapa ini Mas Yaris? 20 x 15 20 x 15 20 x 15 ya? ini pantauan untuk nah untuk garga murai trotolan ini yang terah prestasian ya? Rp900.000 rupiah rekor ya? untuk stoknya masih banyak ya? jadi yang mau merapak dipersilahkan atau yang gak bisa merapak juga bisa hello-hello nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi bagi akas Rp900.000 rupiah ini juga ada yang sudah mendekati pastol untuk murai batunya untuk garga gimana nih? sama ya? Rp900.000 rupiah ini murai batu yang sudah mendekati pastol ini ternakan ini ternakan mana sih Mas Yaris? ternakan silacap silacap kalau meraih yang banyak yang masih silacap 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 ternak ya? kita mau lihat untuk ini udah kecil kutunya ketik banget Mas ya? nah itu ini masih nyebum semua nih ini bisa panjang lagi Mas ya? ini bisa panjang lagi Mas ya? belum belum ya? oke mantep banget nih ini pantun untuk murai batunya praprestasi yang sop kira-kira berapa ekor nih? kalau praprestasi ya banyak 2 ekor 2 ekor paling ya kalau 2 ekor oke mantep mas Yaris mas Yaris juga resi untuk burung murai batu dan ini yang jenis kelamin betina ini siapa mas Yaris ya? berapa ini harganya? oke untuk yang mulus 400 ribu rupiah ini kalau yang bondol 350 ribu oke dikasih Mas Yaris juga ready untuk murai batu pastolan ini pantauannya udah pada bunyi Mas Yaris ya? udah udah pada bunyi ya? ini panjang ekor sekitar berapa ini? 80 18an ya? harganya 1 kemarin untuk harga 1.600.000 berapa ekor nih? udah banyak udah banyak ya? ini pantauannya siang untuk murai batu pastolan ya? ini juga tersedia untuk car ranting yang dari Sumatra ini pantauannya ini berapa ini car ranting Sumatra? 60.000 ini pantauannya stop tinggal berapa ini? cuma ada tiga ekor ya untuk pisa ranting Sumatra ini kita berlanjut ke burung pisa itu ini ktp man Mas Yaris? ktp Aceh ini pantauannya tuh bodi lumayan ya medium stok berapa ekor ini? STOK 2.000 lumayan gede ya? ini stok berapa ekor Mas Yaris? Ketar 20 letaknya sekitar dua puluhan ekor ya ini pantar untuk buka itu yang dari Aceh itu harga berapa ini Rp630.000 Rp630.000 untuk buka itu Aceh ya ini yang mulus sama harganya sama ya pondor mulus sama ya untuk harganya kita berlanjut ke burung pancawarna nah ini yang lokal kalau posturnya untuk yang lokal gede-gede banget ya jadanya juga warnanya merah merona untuk pancawarna lokal banyak banget ini untuk pantan untuk setok pancawarna luar biasa banyak untuk harga pancawarna lokal Rp650.000 jantan betina sama harga mas Riz sama ya Rp650.000 untuk pancawarna kita berlanjut ini burung impor ya Robin ini pantannya mulus-mulus kondisi burung-burung Robin udah pada terpantau bunyi Mas Riz udah ya untuk robin berapa ini robin 1.300.000 ya jantan ya jantan 1.300.000 rupiah untuk burung Robin kita pantau selanjutnya nih pancawarna yang impor ya ini pantannya untuk pancawarna impor berapa ekor Mas Riz tinggal satu ekor berapa ini 600.000 rupiah ini minus siapa ini bukanya nyonyor oh mukanya nyonyor ya itu pancawarna yang impor ya ini minus bukanya agak nyonyor tugarkan 600.000 rupiah itu pancawarna yang impor kita berlanjut ke burung kacer ini ini trotol jantan ya trotol jantan ya trotol jantan ini KTP mana Mas Riz Kalimantan yang berapa ini 230.000 rupiah sama dua-duanya harganya sama ya 230.000 rupiah kita berlanjut ke burung kapas tembak kapas tembak Sumatra ya ini pantan untuk stoknya masih aman untuk stoknya kapas tembak ya kapas tembak kapas tembak berapa ini oke untuk yang mulus 400.000 rupiah ya untuk kapas tembak ini pantau untuk yang mulus-mulus kalau yang bondol diangkat 380.000 rupiah 280.000 rupiah yang bondol nanti atas juga red ini untuk sucak cungkuhnya nah ini pantalan untuk sucak cungkuh yang masih bahan Mas Aris ya yang masih bahan-bahan pantuannya untuk sucak cungkuh juga masih banyak yang masih bahan berapa nih Mas 1.700.000 rupiah ini untuk sucak cungkuhnya 1.700.000 rupiah oke ini alhamdulillah solot berapa nih mas pokkuh haji pokkuh haji atau pokkuh jambul ya orang-orang pada pulang haji ini belinya pokkuh haji ini solot yang berapa nih mas 500.000 rupiah terima kasih banyak mas ya pulangnya naik apa ini naik bus ya oke terima kasih semoga selalu ya kita berlanjut ke burung wambi Hongkong ini pantuannya ada bondol ada juga yang mulus ya untuk wambi Hongkong ini cantan-cantan Mas Aris jantan betina ada untuk harga gimana untuk yang mulus diangkat 2.600.000 rupiah dan kalau yang bondol 2.500.000 rupiah untuk wambi Hongkong pancawarna kamboja ini pantuannya ini kondisi burung bondol tapi jantan ini berapa nih Mas Aris 2.000.000 rupiah ya untuk pancawarna kamboja kita berlanjut ke burung Mozambik Mozambik Afrika Mas Aris ya ini cantan-cantan Mas pantan-cantan ini pantan untuk stok dibawahnya juga masih banyak ready berapa ekor Mas Aris lima puluhan ekor dianggap berapa nih 400.000 rupiah untuk Mozambik jantan-cantan oke selanjutnya juga tersedia untuk jalak Bali jambunya tinggi banget ini dewasan Mas Aris ya dewasa dewasa sepasang ya ini udah pasang pasangan ya ini kalau yang tidak dewasa jambunya tinggi banget kalau dewasa sepasang berapa nih Mas Aris 4 juta rupiah untuk jalak Bali yang sudah dewasa ini pantuannya ini tapi kita berlanjut ke burung Cucak Rowo ini pantuannya untuk Cucak Rowo Mas Aris ini dewasa gimana warma aja nih remaja remajaan ya otinya gede-gede Mas ya betulnya gede-gede banget nih untuk Cucak Rowo tok berapa ekornya tiga ekor ya untuk Cucak Rowo Cucak Rowo yang sudah rawatan kalau yang sudah rawatan berapa Mas Aris satu juta 800 nah ini juga terpantau ya untuk Cucak Rowo yang sudah gacoran ini juga tersedia untuk Bicos Mas Aris untuk jalak Bali yang masih remaja tapi pasangan ini Mas ya remaja pasangan yang keberapa nih Mas 2 juta 600 ribu 2 juta 600 ribu ini jalak Bali remaja pasangan ya setok berapa ekor nih Mas banyak banyak ya ini juga ya ini juga remaja ini ini pantauan untuk stoknya untuk jalak Bali yang masih remaja pasangan ya nah ini kita pantau selanjutnya ada Kepodang Bali ini untuk stok luar biasa nih ini Mas Aris nih untuk Kepodang Bali berapa nih Mas Aris ini Kepodang Bali mulus untuk jalak berah mana ini disini juga untuk stoknya untuk jalak berah mana Mas Aris perpasang berapa nih 6 juta rupiah untuk jalak berah mana ini sebenarnya ada juca isu gacoran ya ini KTP Aceh ini berapa Mas Aris kayang udah gacoran iya iya 1 juta 200 ribu untuk yang juca gacoran ini pantau untuk stoknya ya ini untuk juca isu yang gacoran KTP Aceh kodis bit ya 1 juta 200 ribu rupiah ini sebelahnya ada kapas tembak gacoran ya kapas tembak gacoran ya ini rawatan mulus ya kalau yang rapatan berapa nih Mas 450 ribu ini mulus banget ya kapas tembaknya 450 ribu jadi yang berminat silahkan merapat ke Kios Mas Aris dan yang bisa merapat juga bisa heli-heli ya untuk kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi jadi bisa bantu kirim seluruh Indonesia ya nah kita berlanjut ke burung bemoli kondisi burung mulus banget nih ini pantuannya cukup yang k225 ribu untuk burung bemoli ya ini mulus burungnya oke kita berlanjut ke burung sangger nah ini pantuan untuk burung sangger ya pilihan jantan ini ya kita pada ngeriwik ya ini stok juga masih banyak Mas ya oke banyak banget stoknya untuk burung sangger jangka 400 ribu rupiah dan ini burung-burung pilihan ya sudah jantan kepada terpantau ngeriwik 400 ribu rupiah jadi yang mau merapat ke Kios diperkilakan ya untuk Kios Mas Aris untuk letak Kiosnya di lantai 2 masuk dari parkiran mobil ya melewati Kios Kang Senuri oke mungkin cukup sekian dulu dari saya untuk Kios Mas Aris ini sudah sore juga pengunjung masih ramai ya oke terima kasih buat sahabat video yang sudah menonton saya nantikan video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.